Bismillahirrahmanirrahim Kita masih di muka surat 41 Ini semuanya adalah para muhaddisun Saya mendengar Abu Bakar Al-Madini di daerah Syas Pada masa hidupnya Abdullah bin Abi Ar-Rabah Beliau berkata Kami pernah ada di Naisabur Naisabur sekarang ikut Iran Di majelisnya Imam Ishaq Ishaq bin Ibrahim Al-Handzoli itu Wawunya hal ya Dalam keadaan Al-Bukhari ada di majelis itu Kemudian Ishaq melewati Hadis Namanya majelis ulama Membacakan hadis-hadis Majelis ilmu Kana duna sahabi Atok Al-Kai Khoroni Bukan Ki tapi Kai Kafnya di Fathah Sanat ini di bawah sahabat Itu ada Atok Al-Kai Khoroni Fathola Ishaq Ishaq berkata Ya Abu Abdillah Aish Kai Khoroni Wahai Abu Abdillah Apa itu Kai Khoroni Ini menunjukkan tawaduknya Seorang ulama bertanya kepada muridnya Tadkala dia tahu ini murid saya Punya ilmu yang banyak Boleh ditanya Boleh dimintai Tambahan faidah dan sebagainya Tidak ada Apa istilahnya itu ya Sombong Guru tak boleh diajar Murid yang wajib belajar Tidak demikian Masing-masing memberikan faidah Yang penting benar Kemudian apa Aish ini Bahasa Fushah Walaupun nampak ada ya Aish Asanya adalah Ayu Syai'in Nah diringkas jadi Aish Memang ada singkatan-singkatan juga Dalam bahasa Arab Maka Imam Bukhari Mengatakan Kayu Khoron Ini sebuah desa di Yaman Karena Muawiyah Itu benu Abi Sufian Ba'asa Hadar Rojul Dahulu kala Muawiyah bin Abi Sufian Mengutuskan lelaki itu Yang disebutkan dalam Cerita itu Wallahu'alam Isi hadisnya Kanayu Sammihi Wa kanayu Sammihi Abu Bakar Abu Bakar ini yang mana Yang tadi Abu Bakar Al-Madini Menyebutkan namanya Tapi Boleh jadi Si Muhammadnya lupa Siapa namanya Fa'ungsi itu Kemudian saya dijadikan lupa Ya saya lupa Saking banyaknya yang harus dihapal Mungkin atau apa Saya lupa Siapa Utusan Muawiyah bin Abi Sufian itu Ilal Yaman Lelaki ini Diutuskan Abu Apa Muawiyah bin Abi Sufian Ke Yaman Fama Robi Kayi Koron Kemudian Dia melewati Desa Kayi Koron Fasa Mi'amin Hu Atok Hadisain Kemudian Atok Mendengar Dua hadis Dari Utusan Muawiyah Tadi Sehingga Tidak menghirankan Kalau Atok Mendapatkan Riwayat di Kayi Koron Dan dinisbatkan Kesitu Atok Al-Khay Kayi Koroni Faka Lalahu Ishaq Maka Ishaq bin Rohawiyah Berkata Kepada Al-Bukhari Ya Aba Abdillah Ka'an Maka Syahid Tel Kaum Wahai Abu Abdillah Seakan-akan Anda menyaksikan Peristiwa kaum itu Betul-betul Informasinya bukan Ini nama desa Di Yaman Tak Ada cerita Di balik itu Begini-begini-begini Dan itu bagus Fa'edah Bagus Kalau umur kita panjang Kalau kita Mampu untuk Mengatur waktu Mungkin sebelum tidur Atau di waktu yang lain Baca itu Kitab Mujamul Gul Dan Karya Yakut Al-Hamawi Dia tidak punya Dia tidak hanya Menceritakan tentang Nama-nama kota Tapi juga menceritakan Tokoh disitu Hadis tentang Peristiwa disitu Misalkan Dan juga menceritakan Musim semi macam ini Musim sejuk macam ini Seakan-akan kita Diajak berpetualang Di negeri-negeri itu Kitab bagus sekali Karya Yakut Al-Hamawi Itu Mujamul Gul Jadi tidak hanya Menyebutkan kota ini Di sini Tapi ada Cerita-cerita Di balik itu Terkadang disebutkan Sejarah Terbentuknya kota ini Demikian Baik Dan itu bagus Dulu Alhamdulillah Ada kesempatan Seperti itu Waktu di Yaman Membaca-baca Kitab-kitab sejarah Siroh Dan sebagainya Sampai juga Kitab sejarah Yang ditulis oleh Imam Syaukani Mumpung masih muda kan Memanfaatkan waktu Baik-baik Takyah Pending dengan masalah PUBG Game-game apa Takyah Tapi apa Sibukkan dengan Ilmu-ilmu para ulama Ilmu para salaf Kalau sudah tua Kayak kita-kita menyesal Umur yang Panjang terbuang Menyesal Tapi ya semampunya Apa yang tak mungkin Dikejar semuanya Jangan ditinggal Seluruhnya Saya mendengar Muhammad bin Ismail Berkata Saya menghapal Seratus ribu Hadis sohih Tentunya Maksudnya adalah Dengan sanat-sanatnya Bukan hanya Matannya Kalau matannya Hadis sohih Mungkin tidak sampai Seratus ribu Kalau matannya Saya Wa'afadhu Mi'atai Alfi hadisin Ghoiri Sohih Dan saya menghapal Dua ratus ribu Hadis yang tidak Sohih Ini Hapalan Bukhari Rohimahullah Mengorbankan Segalanya Untuk menjaga Agama ini Khol Wasamiktu Ababagrin Al-Kalludhani Yakul Saya Mendengar Abu Bakar Al-Kalludhani Berkata Maru'aytu Misla Muhammad Muhammad Ibn Ismail Belum pernah Saya melihat Orang seperti Muhammad Ibn Ismail Karena Beliau sering Mengambil Kitab dari Para Ulama Bukan Maksudnya Mencuri Tapi Maksudnya Adalah Meminjam Memeriksa 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 Isinya Menyalin Dan Sebagainya Kemudian Beliau Melihatnya Dengan Sekali Penglihatan Kemudian Beliau Menghapal Hampir Semua Ujung Hadisnya Dengan Satu Kali Memang Hapalannya Hebat Masya Allah Saya mendengar Al-Bukhari Berkata Tidaklah Saya duduk Untuk Mencari Hadis Sehingga Saya Mengetahui Mana yang Sohih Dan Mana yang Lemah Sakit Yaitu Lemah Dan Sehingga Saya Mempelajari Hampir Semua Kitab Rasional Setelah Ilmu Hadisnya Lengkap Ilmu Akidah Kuat Boleh Belajar Mungkin Apa Kitab-kitab Ibnul Mubarak Atau Mungkin Di masa Itu Belajar Ke Rakyunya Hamad Bin Abi Sulaiman Dan Muridnya Yaitu Abu Hanifah Misalkan Tapi Untuk Siapa Ini Untuk Orang Yang Memang Akidah Sudah Kuat Ilmunya Sudah Kuat Atau Rasionalnya Siapa Itu Robi Abin Abi Abdi Rahman Guru Dari Imam Malik Ini Kalau Dikatakan Rakyu Bukan Rakyu Seperti Zaman Sekarang Tentunya Masih Lebih Baik Rakyu Di Masa Itu Dan Sehingga Saya Masuk Ke Basrah Di Irak Lima Kali Atau Seperti Itu Berbolak Balik Ke Irak Di Irak Sekarang Masih Ada Dua Ulama Ahlu Sunnah Coba Kita Susah Untuk Kesana Perlu Biaya Perlu Ini Itu Perlu Cucok Vaksin Juga Susah Lagi Tapi Semampunya Paling Tak Kita Menjalin Hubungan Dengan Telepon Dan Sebagainya Ada Whatsapp Untuk Menulis Pertanyaan Mencari Jawaban Dan Sebagainya Sayyip Maka Tidaklah Saya Meninggalkan Di Basrah Hadis Yang Sohih Satu Hadis Sohih Pun Kecuali Saya Telah Menulisnya Ilah Malam Yatharli Kecuali Hadis Yang Tidak Nampak Bagi Saya Mungkin Ada Guru Yang Tidak Saya Jumpai Bukan Mustahil Di Tempat Tempat Tersembunyi Tapi Secara Umum Semuanya Sudah Saya Tulis Menunjukkan Walaupun Bukhari Hapalannya Hebat Tetap Beliau Juga Memiliki Buku Untuk Menulis Wakola Aliyu Benul Husain Ibni Asim Albaikandi Yakul Ini Terulang Lagi Satu Wajah Yakul Muhammad Ismail Tiba Di Tempat Kami Kau Beliau Bercerita Lagi Maka Kami Orang Orang Baikan Baikan Ini Dimana Di Belakang Sungai Jeyhun Di Kurosan Kami Berkumpul Di Dekatnya Muhammad Bin Ismail Sebagian Dari Kami Mengatakan Saya Mendengar Ishaq Bin Rahawai Berkata Gurunya Bukhari Sendiri Seakan-akan Saya Melihat Kepada 70.000 Hadis Dari Buku Saya Yaitu Apa Hapalan Hebat Betul-betul Yang beliau Tulis Itu Beliau Hapalkan Ini Kalau Kita Lihat Dalam Siar Alamin Nubala Biografi Ishaq Bin Ibrahim Al-Handoli Kita Akan Mendapati Hapalan Yang Luar Biasa Sehingga Beliau Jadi Pemutus Perselisian Apabila Para Ahli Hadis Berselisih Dengan Hapalan Beliau Kemudian Dan Seterusnya Cerita Yang Sangat Mendalam Bagus Sekali Beliau Tahu Hadis Ini Ada Di Jilid Berapa Dari Buku Saya Di Muka Surat Berapa Ini Memang Orang-orang Yang Level Atas Maka Al-Bukhari Bertanya Kepada Orang Tadi Apakah Anda Merasa Kagum Dengan Itu Boleh Jadi Di Zaman Ini Ada Orang Yang Melihat Kepada 200.000 Hadis Dari Bukunya Hapal Sampai Seakan-akan Melihat Hanyalah Yang Dimasukkan Oleh Bukhari Adalah Dirinya Sendiri Ya Hapal Hanya Lebih Hebat Daripada Gurunya Tapi Tak Apa Masing-masing Telah Berdakwah Semampunya Menolong Islam Semampunya Dan Seterusnya Mereka Orang-orang Nomor Satu Di Masanya Tak Tau Ini Ada Bin Yang Hilang Ke Apa Ini Ada Di Dalam Soe Bukhari Burunya Bukhari Beliau Ini Termasuk Guru Tertua Wakal Lau Cikta Seandainya Engkau Datang Bicara Bicara Pada Siapa Ini Umar Kau belu Sebelum Ini Laro Aita Sobiyan Yahfadu Sabaina Al-Bahadis Nisaya Engkau Akan Melihat Anak Kecil Yang Menghapal 70.000 Hadis Maksudnya Adalah Bukhari Yang betul 200.000 300.000 Ataukah 70.000 Mungkin Waktu itu Baru 70.000 70.000 Aja Baru Ini Masih Anak-anak Belum Lagi Setelah Melanglang Buana Maka Saya Keluar Untuk Mengejar Anak Itu Sehingga Saya Berjumpa Dengannya Apakah Anda Yang Mengatakan Bahwasanya Anda Menghapal 70.000 Hadis Ya 70.000 Dan Bahkan Lebih Tidaklah Saya Mendatangkan Kepadamu Satu Hadis Pun Dari Sahabat Dan Tabi'in Kecuali Saya Mampu Untuk Memperkenalkan Kepada Dirimu Waktu Kelahiran Mayoritas Dari Mereka Wawafatihim Dan Masa Kematian Mereka Wamasakinihim Wafatahum Wamasakinahum Dan Tempat-tempat Tinggal Mereka Walastu Arwi Hadisan Min Hadisi Sohabati Awit Tabi'in Dan Tidaklah Saya Meriwayatkan Satu Hadis Pun Dari Hadis Sahabat Atau Tabi'in Kecuali Dalam Keadaan Dari Riwayat Tadi Saya Memiliki Asal Kalau Di dalam Mustalah Maksudnya Adalah Kitab Saya Memiliki Kitab Yang Saya Benar-benar Menghapalnya Jadi Ada Kitabnya Tapi Juga Beliau Menghapal An Kitab Billahi Wasunnati Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Kitab Allah Dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Semuanya Dihapal Oleh Bukhari Wa Kala Abu Ja'far Haddhasani Ba'tu Ashabi Sebagian Teman Saya Bercerita Kepada Saya Inna Aba Abdillah Al-Bukhari Sara'ilah Abi Ishaq As-Sirmari Sesungguhnya Abu Abdillah Al-Bukhari Pergi Ke Abu Ishaq As-Sirmari Aidan Yaitu Untuk Menjinguk Mungkin Kenapa Sedang Sakit Burunya Ini Falam Makhoro Jamini Aingdi Tatkala Bukhari Keluar Dari Sisi Abu Ishaq Kala Abu Ishaq Man Arada Ayyang Dur Il Faqihin Bi Hak Tihi Was Sid Barang Siapa Ingin Melihat Kepada Seorang Faqih Dengan Benar Dan Jujur Fal Falyang Dur Ilam Muhammad Ibn Ismail Maka Hendaknya Dia Melihat Kepada Al-Bukhari Wa Ajla Sahu Ala Hijrih Beliau Mendudukan Bukhari Di Nggak Tau Ini Hijrih Apakah Pangkuannya Ataukah Maksudnya Di Biliknya Itu Tapi Kalau Ala Biasanya Berarti Di Atas Pangkuannya Wallahu A'lam Yang Namanya Si Guru Sedang Sakit Entah Ini Apakah Bukhari Yang Mendudukkan Gurunya Ataukah Bagaimana Falam Makhoro Jamin Ingdi Kolam Muhammad Ibn Salam Liman Hadar Tatkala Bukhari Keluar Dari Sisinya Muhammad Ibn Salam Al-Baik Kandi Berkata Kepada Orang Yang Hadir Di Tempatnya Atta Ronald Pikir Apakah Kalian Memandang Anak Gadis Itu Lebih Pemalu Daripada Pemuda Ini Berarti Apa Bukhari Bukan Jenis Orang Yang Sombong Tapi Malah Orang Yang Pemalu Dan Baik Saya Mendengar Yahya Bin Ja'far Berkata Muhammad Ismail Min Umri Lava Altu Seandainya Saya Mampu Untuk Menambahkan Kedalam Umur Muhammad Bin Ismail Dari Umur Saya Saya Telah Melakukannya Ini Menunjukkan Tentang Semangat Ulama Agar Ulama Yang Lain Itu Bermanfaat Bukan Malah Saling Mendengki Berdoa Agar Dia Mati Dan Sebagainya Tidak Seperti Yang Dialami Oleh Imam Shafi'i Di Mesir Didoakan Oleh Para Pengikut Imam Malik Agar Imam Shafi'i Segera Mati Ini Kedoliman Yang Seperti Itu Kedoliman Dan Kedengkian Karena Kematian Saya Kata Yahya Bin Ja'far Ini Menjadi Kematian Satu Orang Saja Sementara Matinya Bukhari Itu Hilangnya Ilmu Ilmu Yang Dimiliki Bukhari Banyak Jelas Akan Hilang Walaupun Allah Tetap Menjaga Dengan Ulama Ulama Yang Lain Tapi Jelas Kerugian Besar Apabila Seorang Ulama Wafat Apalagi Ini Bukhari Yang Wafat Misalkan Berkata Kepada Bukhari Bukhari Kalau Bukan Karena Anda Saya Tidak Akan Merasa Nyaman Untuk Hidup Di Bukhari Tapi Karena Anda Ada Maka Saya Suka Untuk Tetap Tinggal Di Sini Ini Sudut Pandang Ulama Melihat Sisi Akhirat Walaupun Bukhara Itu Negeri Yang Indah Tapi Bukan Itu Yang Menjadi Tujuan Beliau Yang Menjadi Tujuan Beliau Adalah Negeri Itu Ada Ilmu Atau Tidak Kalau Ada Ilmu Saya Suka Tinggal Di Situ Kalau Tidak Untuk Apa Juga Kita Ambil Satu Lagi Wakol Samiktu Muhammad Ibn Yusuf Yakul Kami Pernah Ada Di Sisi Abu Roja Wah Kutaibah Kutaibah Ditanya Tentang Talak Yang Dilakukan Orang Yang Sedang Mabuk Wakol Ahmad Ibn Hanbal Wab Nul Madini Wab Nul Rahawai Kutsatohum Allahu Ilaik Wa Asyara Ila Muhammad Ibni Ismail Ini Ada Ahmad Bin Hanbal Ibn Madini Dan Ibn Rahawai Allah Telah Menggiring Mereka Semua Kepadamu Sambil Menunjuk Pada Bukhari Ya Karena Bukhari Belajar Kemereka Semua Sehingga Ilmunya Betul Sangat Lengkap Insya Allah Kalau Tanya Masalah Fikih Tanya Saja Pada Bukhari Ini Adalah Akhlak Para Ulama Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Imam Ibn Solah Di Dalam Muka Timah Beliau Di Diantara Ada Para Ulama Adalah Kalau Ada Orang Bertanya Maka Disuruh Untuk Tanya Pada Yang Lebih Alim Kalau Emang Dia Merasa Mungkin Belum Mampu Menjawab Memuji Orang Yang Lebih Alim Tanpa Kemudian Saling Mendenki Atau Apa Padahal Kutaibah Ini Levelnya Level Atas Dia Gurunya Bukhari Namun Ternyata Apa Untuk Pertanyaan Ini Tanyakan Pada Murid Saya Ini Dia Lebih Tahu Dia Memiliki Gabungan Ulama Ulama Besar Ilmu Ulama Besar Sementara Madhabnya Muhammad Al-Bukhari Apabila Orang Yang Mentalak Tadi Itu Akalnya Kalah Ya Itu Akalnya Sedang Tertutup Ya Namanya Sedang Fly Sedang Mabuk Sehingga Sehingga Dia Tidak Ingat Apa Yang Dia Sebutkan Atau Apa Yang Terjadi Si Sukrih Tak Kalau Dia Tengah Mabuk Maka Dia Tidak Boleh Untuk Mengurusi Urusannya Sedikitpun Ya Kita Tahu Karena Kita Tahu Dalam Kaidah Fikir Itu Hukum Hukum Taklifi Hukum Syariat Yang Sifatnya Amalan Amalan Para Hamba Itu Digantungkan Pada Adanya Akal Kalau Akal Sedang Tidak Ada Ya Memang Tak Boleh Nanti Kalau Talak Tahu-tahu Setelah Dia Sedar Mana Istri Saya Tadi Anda Mentalak Nangis Dia Tak Sedar Namanya Tak Sedar Subhanaka Allahumma Wabiham Tika Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Wabah Khairan Tidak Tidak